Ya, untuk mengetahui kondisi terkini dari Kampung Melayu Jakarta Timur, kita akan bergabung dengan Friendly Sagala dan jurukamera Riki Rusdiana dan pilot drone Mohasin Jalal. Selamat pagi Friendly, seperti apa suasana pagi ini di lokasi ledakan tadi malam? Ya, selamat pagi Wiki. Saat ini kondisi tempat kejadian perkara di tempat kejadian bom bunuh diri yang dilakukan pada tadi malam sekitar pukul 9. Ini saat ini sudah kembali normal, hanya saja memang kondisi TKP saat ini sudah sangat ramai dikunjungi oleh warga sejak pagi tadi. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, bagaimana aktivitas di tempat kejadian perkara ini, banyak sekali warga yang penasaran ingin melihat bagaimana suasana pasca terjadinya bom bunuh diri tadi malam. Dan seperti yang terlihat ini di layar, bagaimana masyarakat banyak yang mengabadikan foto dan juga saling bercerita mengenai kejadian tadi malam. Dan seperti yang terlihat juga, infrastruktur dan juga sejumlah fasilitas publik, ini kaca-kacanya juga masih terlihat pecah di sini. Puing-puing kaca juga masih belum dibersihkan sebagai nanti alat bukti dari kepolisian. Dan yang terlihat juga di sini sangat jelas sekali, kami melihat ada percikan darah di bangunan ataupun di dinding-dinding dari halte Transjakarta. Bahkan kami melihat tadi di sini ada sebuah ataupun seonggok organ tubuh manusia di sini yang belum juga diangkut oleh kepolisian pasca kemarin telah melakukan olah TKP. Dan saat ini yang memang masyarakat banyak sekali mendatangi lokasi, tepatnya ada di halte Transjakarta di Kampung Melayu serta di terminal Kampung Melayu. Dan saat ini juga kepolisian masih terus berjaga untuk mengamankan jalannya lalu lintas di sini, karena kami melihat jalannya lalu lintas di sini juga sudah kembali normal kemarin, pasca pada pukul 4 pagi tadi sudah dikembali dibuka, pasca tadi malam ditutup. Karena saat ini lalu lintas dari arah jalan Tebet menuju ke Matraman juga saat ini sudah kembali dibuka dan sudah kembali lancar. Dan memang kepolisian saat ini telah melakukan olah TKP di mana kemarin sudah diambil ataupun diambil sampel-sampel dan juga barang bukti berupa bagaimana percikan-percikan ataupun bom ataupun dan juga mengevakuasi pelaku yang telah kita ketahui telah terbagi badannya ada di kepala dan tangan serta bagian tubuh. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kepolisian masih akan terus melakukan olah TKP seiring dengan kebutuhan dari alat bukti yang ingin dikumpulkan oleh kepolisian, karena kepolisian dalam hal ini juga masih terus berusaha untuk dapat menyelesaikan ataupun menyelidiki kasus ini sehingga nanti halte bus Transjakarta maupun yang berseberangan dengan terminal dan juga jalan raya ini dapat segera digunakan oleh masyarakat karena saat ini pun halte Kampung Melayu saat ini juga belum beroperasi karena masih dalam tahap di olah TKP dan juga masih membutuhkan bukti dari lokasi ini. Wiki? Ya, friendly seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa dan juga dari gambar yang kami saksikan dari studio, banyak warga yang memadati lokasi di halte busway Kampung Melayu ini. Dan seperti Anda tadi kemudian sebutkan bahwa masih ada organ yang tertinggal dan belum dibersihkan ataupun belum diangkat. Seperti apa sterilisasi di sana? Saya tidak melihat polis lain di situ. Apakah memang polis lain ada tapi ternyata warga ingin masuk? Sehingga kemudian gambar yang kita lihat adalah warga masuk ke area busway dengan kondisi ada bercak darah dan seperti Anda tadi sebutkan ada organ yang masih belum dibersihkan. Ya, memang Wiki kita ketahui bahwa TKP pertama ataupun yang telah diberikan polis lain adalah di toilet. Karena memang kejadian pertama ditemukan bahwa ledakan ada di samping toilet. Namun untuk saat ini kami memang belum melihat di sekitar halte Bustras Jakarta Kampung Melayu ini tidak diberikan pengamanan khusus oleh kepolisian. Ini sangat terlihat bagaimana masyarakat juga masih dapat bebas untuk langsung masuk ke dalam halte bus Transjakarta dan bagaimana melihat puing-puing dan bisa menyentuh langsung tanpa ada pengamanan yang tanpa dilarang begitu dari kepolisian. Sementara memang kami melihat di sini dalam tempat tidak jauh dari lokasi saya yang berdiri saat ini memang ada satu buah, maksud kami sebuah galis lain di situ yang diperuntukkan untuk sebagai tempat. Kemarin ditemukannya satu buah tangan dari yang diduga pelaku bom bunuh diri. Dan untuk saat ini memang kami belum mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kepolisian selanjutnya apakah hari ini akan ada proses olah TKP lanjutan ataupun akan ada bukti-bukti lain yang dikumpulkan oleh pus lapor Mabes Polri dalam menangani kasus ini. Karena kita ketahui pula bahwa selain di lokasi ini ataupun di Jakarta di Kampung Melayu ini sebelumnya juga kita ketahui ada aksi bom bunuh diri yang sama ataupun ancaman teror bunuh diri yang sama yaitu kemarin sempat terjadi di Manchester, kita ketahui pada saat konser Ariana Grande yang menewaskan sekitar 22 orang dan menyebabkan orang lain luka-luka sementara itu juga kita ketahui bahwa ada di Filipina baru-baru ini terjadi dan inilah yang masih akan terus didalami oleh kepolisian apakah aksi yang terjadi selama beberapa hari ini masih dalam rangkaian ataupun masih dalam kelompok yang sama yang dilakukan. Ini masih didalami dan kami pun masih menunggu bagaimana konfirmasi dan kami masih menunggu siapa saja yang nanti yang akan datang ke lokasi ini untuk kami minta keterangan yang terkait aksi ataupun ancaman teror hari ini. Ya tentu saja ini menjadi perhatian yang seharusnya dilakukan oleh pihak polisian agar dilakukan sterilisasi di area busway Kampung Melayu agar warga tidak kemudian dengan bebas masuk ke area tersebut. Friendly selamat bertugas kembali, terima kasih atas laporannya. Pemirsa Friendly melaporkan langsung dan jurukambera Riki Rusdian Nasta, Pilodron, Mohsin Jalal dari Kampung Melayu, Jakarta Timur.